Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Hoyrun Nisa You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam How are you going today? I hope you all healthy and in a lost protection So, without further ado, let's get to the lesson Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning for all of my dear students Here we are meeting me again Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam Medan So, today we will continue our last discussion about descriptive text And today we will focus on the language features of descriptive text itself As we have discussed last week about the language features of the descriptive text itself There are some noun, phrase, and adjectives contained in a descriptive text Jadi, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang nouns Nouns itu kata benda dan adjectives yaitu kata sifat Nah, di mana nouns dan adjectives ini terkait dengan ciri-ciri yang terdapat di dalam descriptive text kemarin Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang descriptive text itu sendiri Apa descriptive text, bagaimana strukturnya descriptive text itu Lalu bagaimana cara menyusun descriptive text itu sendiri Kalian sudah mengaplikasikannya Lalu bagaimana ciri-ciri dari atau language features dari si descriptive text ini sendiri Nah, minggu lalu kalian sudah berlatih bagaimana cara membuatnya dan semuanya sudah bagus-bagus Tapi untuk memperdalam lagi, kita akan membahas tentang masing-masing dari language features atau ciri-ciri yang terdapat di dalam descriptive text ini Oke, yaitu tentang nouns dan adjectives Di mana nouns dan adjectives ini selalu digunakan di dalam pengaplikasian atau penulisan descriptive text Nah, kalian juga sudah menulisnya minggu lalu Sudah belajar mengaplikasikannya ke dalam bentuk descriptive text Si nouns dan adjectives ini Nah, jadi hari ini miss akan mendiskusikan dan mengajarkan yang lebih dalam lagi tentang bagaimana sih bentuk-bentuk nouns dan adjectives ini Yang akan kemungkinan sering kalian ketemui bukan hanya di dalam descriptive text Tapi di dalam teks-teks lainnya Nah, yang pertama yang berhubungan dengan nouns itu adalah noun phrase Apa itu noun phrase? Miss yakin ini bukan pertama kalinya kalian dengar tentang si noun phrase ini Noun itu sendiri adalah kata benda Noun phrase ini adalah kumpulan, gabungan dari kata-kata yang membentuk dan berfungsi sebagai noun Nah, lihat di sini Ketika noun ditemani oleh adjectives Ada adjectives di depannya lalu diikuti noun di belakangnya Nah, inilah yang disebut dengan noun phrase Inilah yang disebut dengan noun phrase Kenapa? Karena si noun dimodif sama si adjective Nah, inilah hubungan yang miss maksudkan kita akan membahas tentang si nouns dan adjectives ini Si noun dan adjective ini berhubungan di sini Nah, ketika si adjective menemani si noun Dimana ketika sebelum noun itu ada adjective Nah, di sini dia disebut dengan modifier Kenapa disebut dengan modifier? Karena si adjective ini memodif si noun Atau kata yang lebih mudah dimartinya adalah menemani si noun Gitu ya Jadi, si adjective ini disebut dengan modifier Nah, gabungan antara adjective dan noun ini disebut dengan noun phrase Gitu dia Ya Noun yang sudah dimodifikasi dengan kata lain Atau dengan kata sifat Dengan kata sifat baik sebelum noun atau setelah noun Itu disebut dengan noun phrase Lebih mudah lagi untuk kalian memahaminya Ketika noun ditemani oleh kata-kata lain sebelum dan sesudahnya Itu disebut dengan noun phrase Nah, biasanya yang menemani si noun ini adalah adjective Yaitu kata sifat Nah, masuk ke contoh Ya, masuk ke contoh Di sini sudah miss golongkan Miss golongkan ada kata-kata unique building dan old most cute Ya Ada unique building dan old most cute Nah, inilah yang disebut dengan noun phrase Dimana nounnya itu sebenarnya kalau kita pecah Ya, si unique building ini Kalau kita pecah Nounnya itu adalah building dan unique ini adalah adjectives Nah, di dalam noun phrase ini Si unique ini Si adjective Si kata sifat ini Berfungsi sebagai modifier Disebut dengan modifier Kenapa? Karena dia memodif si building Karena dia menemani si building ini Ya gitu dia Sama dengan halnya dengan si old most cute ini Old most cute ini disebut dengan noun phrase juga Karena si noun ditemani oleh kata-kata lain Yaitu adjective sebelumnya Inilah disebut dengan noun phrase Kumpulan noun yang tidak bisa dipisahkan Karena si adjective inilah menerangkan bagaimana si noun ini gitu Ya kan? Nah, di sini diterangkan bagaimana uniknya bangunan ini gitu Nah, jadi si noun phrase ini Kalau kita pecah lagi Ternyata nounnya itu adalah yang most cute dan yang modifiernya itu adalah si old Si adjectivenya Gitu dia susunan dan bentuknya Asal mula dari noun phrase ini Terbentuknya noun phrase ini gitu Nah, sampai sini kira-kira sudah tahu apa itu yang disebut dengan noun phrase Nah, apa yang disebut dengan modifier Bagaimana pembentukan noun phrase ini Ya kan? Sudah tahu? Nah, kalau sudah tahu Sangat bagus Dan kalau belum tahu Kamu bisa menanyakan apa yang ingin kamu tanyakan ke miss sejauh ini Oke? Oke, next Lanjut Nah, seperti yang miss bilang tadi Si noun ini ya Si noun ini bisa ditemani oleh adjective Baik sebelumnya atau sesudahnya Nah, kalau si adjective ini menemani si noun depan Atau sebelum si noun Maka si adjective ini disebut dengan pre-modifier Ya, ini miss memperkenalkan istilah-istilah Dalam struktur tatanan kata bahasa inggris Supaya tidak asing bagi kalian Nah, ketika si adjective ini yang menemani si noun berada di depan Maka si adjective ini disebut dengan pre-modifier Nah, kalau si noun ditemani oleh adjective Tapi adjectivenya berada setelah si noun Atau berada di belakang si noun Maka si adjective ini disebut dengan post-modifier Ya, kalau di depan dia disebut pre Ya kan? Kalau di belakang dia disebut post Pre-modifier and post-modifier Nah, langsung ke contoh supaya langsung menerti Ini ada dua kalimat miss buat Bedanya hanyalah hanya di belakang saja Di akhir kalimatnya Coba perhatikan kalimat pertama The first sentence At night, you can enjoy the clear sky That makes the stars bright Nah, perhatikan disini kita cari adjectivenya Ya, kita cari adjectivenya Clear sky Nah, ini sudah benar Dimana clear ini adalah adjective Sky adalah noun Dan adjectivenya ini berada di sebelum dari noun Di depan noun Maka si clear ini disebut dengan pre-modifier Untuk si noun Ya kan? Lalu kita lihat lagi That makes the stars bright Dimana yang disebut dengan adjective disini Yang mana disebut dengan noun Nah, yang disebut dengan adjective adalah bright Dan nounnya itu adalah stars Ya kan? Berarti ini adjectivenya ternyata berada setelah si noun Maka adjective yang menemani si noun ini disebut dengan post-modifier Nah, strukturnya juga tidak salah Dan dari artinya juga tidak salah Pada malam hari Kamu bisa menikmati langit yang bersih Yang membuat bintang-bintang bersinar cerah Sangat terang Bintang-bintang sangat terang Selanjutnya, perhatikan kalimat kedua Ini beda posisi bright-nya At night, you can enjoy the clear sky and the bright stars Bright-nya berada sebelum si stars Sebelum si noun Maka si bright ini Si adjective ini Bright, terang Berada di depan stars Berada di depan noun Maka dia disebut dengan pre-modifier Karena dia di depan sebelum noun Dia menemani-nya di depan Tidak di belakang Kalau dia menemani si noun di belakang Maka dia disebut dengan post-modifier Kalau dia menemani si stars Atau menemani si noun di depan Maka dia disebut dengan pre-modifier Oke? Get it? Nah, disini sudah disertakan beberapa contoh kalimat Yang disertai dengan noun praise Ya kan? Nah, yang pertama langsung saja kita lihat contohnya Touch mahal over spectacular view Nah, ini ada spectacular view Adjectifnya adalah si spectacular Nounnya adalah si view Berarti disini posisi si adjective berada di depan sebelum noun Berarti si spectacular ini disebut dengan pre-modifier untuk noun phrase spectacular view Selanjutnya kita lihat Kita analisis kalimat kedua The slender minarets make the palace beautiful Menara yang tinggi dan langsing Membuat istana cantik Nah, kita lihat disini Slender minarets Slender itu seperti tinggi menjulang langsing Dia bentuknya menara yang bentuknya tinggi langsing menjulang Intinya slender ini Nah, jadi slender ini Adjectif yang berada di depan si minarets Berada di depan si noun Berarti si slender ini disebut dengan pre-modifier Lanjut kita lihat lagi Kita cari mana adjectif Nah, ini ada adjectif beautiful Di depannya ada palace Berarti palace ini noun Dan setelahnya diikuti dengan beautiful Berarti noun phrase dari the palace beautiful itu Dari noun phrase the palace beautiful ini Posisi adjectifnya ada di belakang Yaitu beautiful setelah si noun Nounnya palace Maka si beautiful ini disebut dengan post-modifier Nah, lanjut The remains were kept in octagonal camber Tempat tinggalnya dilindungi oleh kamar ya Atau ruangan yang berbentuk oktagonal Nah, kita lihat disini Oktagonal camber ya Kamar yang berbentuk oktagonal Oktagonal disini berfungsi sebagai adjectif Dan berada sebelum si noun Maka disini disebut dengan pre-modifier Untuk noun phrase oktagonal camber Nah, selanjutnya Sentence nomor 4 Fruits are orang hutan's favorite food Fruits are orang hutan's favorite food Nah, kita lihat disini Adjectifnya adalah favorite Noun phrase-nya favorite food Nounnya si food Berarti si adjectif, si favorite Berada di depan noun food Maka si favorite berfungsi Dan disebut sebagai pre-modifier Oke, the last one Keeping orang hutan's as our pet is an illegal act Nah, an illegal act adalah noun phrase Act-nya adalah noun Dan illegal-nya adalah adjective Nah, posisi adjective berada di mana? Di depan si noun Maka si illegal ini adalah Si pre-modifier yang memodifikasi Si noun phrase illegal act Oke, sampai sini sudah mengerti kira-kira? Oke, next Kita bahas adjective-nya itu sendiri Nah, di dalam Untuk menerangkan sebuah benda Yang ditemani oleh si adjective Ketika adjective-nya itu lebih dari si satu Kalian tahu nggak bagaimana menyusunnya? Apa yang duluan? Yang adjective yang mana yang duluan? Nah, itu namanya order of adjectives Atau adjectives order Nah, susunan dari atau urutan dari kata sifat dalam bahasa Inggris Nah, inilah dia urutan kata sifat dalam bahasa Inggris yang benar Yang pertama General opinion Lalu diikuti oleh specific opinion Lalu size Shape Age Color Nationality or origin Material and noun Untuk secara cepat kalian menghapal Miss menghapalnya dengan singkatan osas com Ya, opinion Yaitu baik di yang general maupun yang specific opinion Nah, biasanya yang opinion ini harus didahului dengan yang general dulu Baru masuk ke yang specific Nah, gitu urutannya Lalu diikuti dengan size Ya, SH Shape A ini age Lalu Sorry, I mean osa com Ya Osa com Setelah shape Diikuti dengan age Lalu color C itu color Ya O itu Origin Ya Bisa disebut dengan nationality juga Lalu material Nah, diikuti dengan noun setelahnya Ya Nah Apa sih Miss general opinion itu Nah, general opinion itu adalah jenis adjective Yang bisa dipakai Untuk semua noun Misalnya Big Small Good Bad Nice And etc Ya Nah, kalau yang specific opinion Seperti namanya Eee Adjective ini hanya bisa digunakan Dan dipakai untuk noun tertentu Contohnya misalnya Adjective delicious Tasty Spicy Nah, ini adjective yang hanya menerangkan tentang Makanan Ya kan Yang refers to Hanya ke makanan Kan kamu tidak bisa bilang Eee Sebuah benda atau things ya Misalnya meja Kamu tidak bisa bilang spicy Ya kan Of course These adjectives Refer to food Ya Adjective-adjective ini Eee Hanya digunakan untuk makanan Gitu dia Nah, itulah yang dimaksud dengan Specific opinion Nah, urutannya Yang dari general opinion dulu Baru diikuti oleh Specific opinion Gitu Nah Ingat saja osakom ya Opinion Size Shade Age Color Origin Material Ya Nah Gitu cara menghapalnya Supaya cepat Nah Nah Disini sudah ada contoh Sudah ada contoh Powerful Small Red Ants Ya Disini Powerful Adalah General Opinion Lalu Size Diikuti dengan Size Yaitu Small Lalu diikuti dengan Color Rate Lalu diikuti dengan Nounsnya Dengan nounnya ya Untuk urutannya Dari general opinion Ya Powerful ini bisa digunakan Untuk General nouns Ya kan Lalu diikuti oleh Size Lalu diikuti oleh Red Dan Diikuti dengan Color Ya Lalu diikuti dengan Noun Nah Selanjutnya A small Octagonal Brown Bucket Nah diikuti Pertama sekali Karena disini Tidak ada Opinion Adjektif bersifat Opinion Maka Langsung ke Size Ini Small Lalu ke Bentuk Shape Baru ke Warna Brown Lalu ke Nounnya Gitu dia urutannya Jangan lupa Inti dari Urutan Adjektif Order Ini Hanyalah Satu Itu Kalian ingat Urutannya Dengan Menghapal Menghapalnya Bagaimana Miss Ingat Yang Ini Ini Secara Menghapalnya Begini Osakom Osakom Oke Disini ada Contoh Miss sudah Sajikan contoh Nah disini ada Tiga contoh Susunan Adjektif Yang pertama Large Black Stone Ya Nounnya ini adalah Sea Stone Batu Lalu ada Ukuran Dan Warna Shape Baru Color Ya kan Nah Lalu A shallow Small Lake A shallow Small Lake Ya Shallow Itu Dangkal Small Kecil Lake Lake Itu Danau Berarti Namanya Disini Adalah Danau Nah Shallow Ini Adalah Specific Opinion Shallow Dangkal Dangkal Itu Hanya Bisa Digunakan Oleh Noun Noun Tertentu Ya kan Lalu Diikuti Dengan Size Ukuran Small Lalu Diikuti Dengan Noun Lalu Ada Cold Tiny Droplets Cold Itu Dingin Ini Merupakan General Opinion Dimana Cold Bisa Dipakai Oleh Semua Noun Tiny Shape General Opinion Shape Droplets Droplets Itu Semacam Titik Kecil Atau Contohnya Misalnya Droplets Itu Adalah Misalnya Kamu Bersin Nah Air Liur Yang Kamu Bersinkan Itu Dalam Bentuk Kecil Kecil Nah Seperti Titik Titik Air Yang Kecil Itulah Yang Disebut Dengan Droplets Gitu Nah Disini Ada Soal Mengurutkan Adjectives Adjectives Order Ada Jepan Jepan Itu Nationality Atau Origin Lalu Determiner Determiner Itu Selalu Di depan Lalu Diikuti Dengan Technology 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 Of course Ini Adalah Noun Berarti Dia Di Bakang Lalu Ada Modern Dan Best Nah Disini Ada Best Dan Modern Jepan Ini Sudah Kita Tahu Dia Nationality Atau Origin Ya Kan Teknologi Sudah Pasti Di Belakang D Sudah Pasti Depan Nah Kita Tinggal Menutuskan Antara Modern Dan Best Ini Yang Mana Di Depan Nah Modern Ini Adalah Adjectives Yang Hanya Bisa Kita Pakai Ke Noun Tertentu Atau Kita Bisa Pakai Ke Semua Noun Nah Itulah Dia Dibandingkan Dengan Yang Best Best Ini Bisa Dipakai Oleh Semua Noun Ya Kan Kalau Modern Ini Hanya Bisa Dipakai Oleh Istilah Istilah Noun Tertentu Seperti Misalnya Ini Technology Ya Kan Berarti Yang General Dulu Baru Yang Specific Ya Kan Maka Tadi Yang Specific Adalah Modern Hanya Bisa Digunakan Oleh Noun Tertentu Maka The Best Ya Tuliskan Disini The Best Modern Lalu Diikuti Dengan Origin Jepang 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 T T T T T Lagi Nah Ini Yang Benar Urut Tanya Ya Next Di bawah Ada Ancient Ancient Ini Art 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 Kuno Ini Bukan Sebuah Nasionality Atau Origin Ancient Ini Artinya Kuno Gitu Nah Ancient That 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 Sudah Pasti Di Depan Determiner Selalu Di Depan Kata Penunjuk Kalau Kamu Bingung Misal Bilang Determiner Itu Adalah Kata Penunjuk This And That The Selalu Di Depan Ya Kan Nah That Sudah Pasti Depan Kita Cari Noun Noun Nya Face Ya Berarti Face Fast Fast Ini Berada Di Akhir Fast Nah Kita Perhatikan Disini Antara Ancient Dulu Ancient Ini Hanya Bisa Digunakan Oleh Noun Noun Tertentu Kuno Kuno Itu Hanya Bisa Ditemani Oleh Noun Seperti Benda Tidak Bisa Makanan Ya Tidak Bisa Makanan Ya Kan Ancient Jadi Ancient Adalah Specific Opinion Ya Kan Wonderful Lebih General Bisa Dipakai Oleh Semua Noun Berarti General Dulu Ya Kan That Wonderful Ancient Nah Tinggal Kita Pikirkan Antara Ceramic Dengan Round Ceramic Ini Adalah Material Terbuat Dari Apa Terbuat Dari Keramik Round Itu Adalah Shapenya Ya Kan Berarti Urutan Yang Benar Adalah Shape Duluan Baru Materialnya Ceramic Nah Ceramic Fast Gini Dia Benar That Wonderful Ancient Round Ceramic Fast Itu Dia Sudah Tau Kira-kira Bagaimana Cara Menyusun Adjektif Yang Benar Nah Kamu Harus Mengingat Urutannya Tadi Yaitu Osakom Osakom Opinion Size Shape Age Color Lalu Origin And Material Barulah Diikuti oleh Noun Determiner Dan Noun Itu Determiner Selalu Di depan Dan Noun Selalu Di belakang Oke That's All About Our Fokus Diskussion Today Fokus Diskusi Kita Hari Ini Adalah Tentang Nouns Dan Adjektif Itu Sendiri Yang Berkaitan Dengan Descriptive Text Karena Nouns Dan Adjektif Ini Selalu Digunakan Dalam Penulisan Descriptive Text So That Is Really Important To For You To Know About That So That's All About Our Discussion Today Ask Me If You Have Any Question Or Any You Don't Understand About What We Have Discussed Today As Usual See You To The Next Video Dears See On The Next Video Don't Forget To Like Comment And Share This Video SMA Islam An Nizam Unggu Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh